Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo mengaku kondisi badannya sedang tidak fit saat sesi kualifikasi MotoGP Jerman 2022 berlangsung, Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022, malam WIB. Meski demikian, Fabio Quartararo tak gentar untuk menantang rider Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaya untuk duel adu kecepatan pada Rache nanti. Berlangsung di sirkuit Sachsenring, Fabio Quartararo tampil meyakinkan. Dia mengukir start di baris kedua setelah Francisco Bagnaya yang menyabat pole position. Pasca kualifikasi, Fabio Quartararo mengaku senang atas hasil yang diarai. Baginya, tak bisa start dari baris terdepan bukan menjadi masalah besar. Juara dunia MotoGP 2021 ini cukup puas bisa berada di front row untuk Rache MotoGP Jerman 2022 akhir pekan ini. Hasil yang sangat penting, kami tahu bahwa start dari baris depan sangat penting dan kami juga berhasil di sini. Saya sangat senang, terang Quartararo, dikutip dari laman Tutomotori Web. Balapan MotoGP Jerman 2022 menempatkan prediksi adanya duel seru yang melibatkan Bagnaya vs. Quartararo. Maklum, dua rider ini sejatinya berpredikat kandidat juara dunia MotoGP 2022. Bedanya, Quartararo tampil lebih konsisten ketimbang Bagnaya. Diakui oleh El Diablo, kondisinya lagi tak prima. Namun ini bukan menjadi alasan baginya untuk tak ngepus habis-habisan ketika Rache nanti. Saya lagi enggak enak badan, tapi itu beda cerita kalau sudah di atas motor. Itu enggak jadi masalah sih buatku untuk terus mengeber kecepatan, tambah ex-leader Yamaha Petronas SRT ini. Pemilik nomor tanda pagar 20 ini mengharapkan kondisinya jauh lebih baik ketika Rache berlangsung. Seandainya kesehatannya tak kunjung membaik, El Diablo tetap motot menantang duel lawan Bagnaya. Yang penting besok fitlah, kalau enggak sehat ia tetap fight untuk kemenangan lawan Bagnaya tambahnya menjelaskan. MotoGP Jerman 2022 diprediksi menyuguhkan balapan yang menarik dan seru. Absennya Marc Marquez membuat seri ke-10 MotoGP 2022 ini sulit untuk menempatkan satu pembalap sebagai kandidat pemenangnya. Saya tidak menyembunyikan dan saya mengatakan bahwa saya sangat bahagia, bahkan jika saya tahu betul bahwa itu akan sangat sulit, tegas El Diablo. Berikut hasil kualifikasi MotoGP Jerman 2022. Terima kasih telah menonton!